Halo Sobat Channel ini, dimanapun kau berada, jumpa lagi di channel bola, abal-abal. Timnas Italia mengalahkan Timnas Inggris di final Euro 2020 via adu penalti di pertandingan final Euro 2020 di Stadion Wembley, Senin, tanggal 12 Juli 2021, dini hari WIB. Namun sebelum lanjut, kalau belum subscribe, klik surkepnya, supaya channel ini bisa berkembang biak, membuat konten abal-abal lainnya. Oke bro, lanjut, cekidot. Gol Timnas Inggris dicetak oleh Lucasio. Sementara gol Timnas Italia dihasilkan Leonardo Bonucci. Duel berlangsung imbang di waktu normal dan extra time. Pemenang harus ditentukan via adu penalti. Italia melakukan kick-off di pertandingan final Euro 2020 ini, mereka pun berusaha menekan Inggris lebih dahulu. Pada menit ke-8, Italia mendapatkan semencetak gol melalui tendangan bebas sedikit di luar area kotak penalti Inggris. Namun bola eksekusi Insigne masih melambung di atas Mister Gawang. Pada menit ke-35, Italia mendapatkan peluang, hasil kerja keras Ciesa. Dari tengah lapangan ia melewati adangan Rice dan saat mendekati kotak penalti, ia melepas tendangan keras dengan kaki kirinya. Sayang, bola cuma melipir ke samping kiri Gawang Pickford. Setelah setengah jam, Inggris menurunkan tempo permainan. Inggris sendiri beberapa kali melancarkan serangan balik. Pada akhirnya babak pertama berakhir tanpa ada gol tambahan. Italia 0-1 Inggris. Babak kedua, Italia berusaha tancap gas di babak kedua. Mereka tentu ingin segera menyamakan kedudukan. Namun Inggris tentu juga tak berdiam diri. Mereka juga berusaha mencetak gol lagi. Italia akhirnya berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-67. Bonucci menjebol Gawang Inggris dengan tendangan kaki kirinya, memanfaatkan kemelut dari sepak pojok dari sisi kiri yang dieksekusi Insigne. 1-1, Italia kemudian mendapatkan pukulan berat. Sebab Ciesa cedera dan terpaksa digantikan Bernardeschi pada menit ke-85. Sayangnya sampai akhir, tak ada gol tambahan tercipta. Italia 1-1 Inggris. Laga pun dilanjutkan ke babak extra time. Extra time. Italia langsung mengganti pemain di awal babak pertama extra time. Belotti masuk menggantikan Insigne. Pada akhirnya, tak ada gol yang tercipta sampai babak pertama extra time berakhir. Namun tak ada gol tercipta. Duel Italia vs Inggris ini pun harus dilanjutkan ke babak penalti. Aduh penalti. Domenico Berardi jadi eksekutor pertama Italia. Ia bisa mengecoh pick four. Gol. Eksekutor pertama Inggris adalah Heri Kane. Powerful kick. Gol. 1-1 Andrea Belotti jadi penendang kedua Italia. Pick four membaca arah bola dengan baik. Gagal gol. Heri Kane jadi penendang kedua Inggris. Mudah saja. 1-2 Leonardo Bonucci jadi eksekutor ketiga Italia. Masuk, meski nyaris ditepis pick four. Marcus Rasseford jadi eksekutor berikutnya bagi Inggris. Bola membentur tiang kanan. 2-2 Federico Bernardeschi penendang keempat Italia. Gol. Jadon Sancho menjadi eksekutor Inggris berikutnya. Ditepis Donnarumma. 3-2. Jorginho menjadi eksekutor kelima timnas Italia. Ditepis pick four. Bukayo Saka menjadi penendang kelima timnas Inggris. Ditepis Donnarumma. It's going to be. Azuri jadi juara Euro 2020. Silahkan tulis keluh kesah Anda, kalah berapa kamu, dan menang berapa kamu. Hehehe becanda bos, terima kasih sudah menonton film ini. Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati